Intro Mengawali jumpa kita malam ini pemirsa calon wali kota Banjarmasin nomor urut 2 Ibnu Sina melakukan kunjungan ke kelompok Majelis Taklim Cempaka Sari guna mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya ibu-ibu yang tergabung dalam Majelis Taklim tersebut Masa kampanye Pilkada Serentak 2020 sudah dimulai sejak 26 September lalu Tak heran seluruh pasangan calon mulai beraksi turun ke lapangan guna memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi misinya guna memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan visi misinya sebagai calon kepala daerah Hal ini seperti dilakukan calon wali kota Banjarmasin nomor urut 2 Ibnu Sina yang melakukan kunjungan kepada ibu-ibu di kelompok Majelis Taklim Cempaka Sari Banjarmasin Kunjungan tatap muka ini dilakukan guna mendengarkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan sesuai aturan protokol kesehatan Dalam kunjungannya itu sang petahana langsung mendapat dukungan dari para ibu yang tergabung dalam kelompok Majelis Taklim Cempaka Sari Menurut Fathul Jannah, salah satu anggota Majelis Taklim Cempaka Sari sosok Ibnu Sina adalah figur yang baik dan sangat memperhatikan keadaan masyarakat harapannya Ibnu dapat terpilih kembali Sementara itu Ibnu Sina mengaku sengaja melakukan pertemuan tatap muka sekaligus mengedukasi warga bahwa dirinya kembali mencalonkan diri dengan nomor urut 2 Sengaja hari ini kita ngambil jadwal kampanye pertemuan tatap muka dengan ibu-ibu tapi kurang dari 50 orang yang sesuai dengan ketentuan pasinya ada di gang Cempaka Sari bertemu dengan ibu-ibu setelah mereka menjelis jadi sekedar memastikan saja bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pol Wali Banja Masin ini bisa langsung dengan teman lancar dan kami pun memang membatasi pertemuan karena sesuai dengan ketentuan suasana pandemi COVID kita maksimalkan juga dengan sistem daring video call dan lain sebagainya tapi yang penting memberi edukasi saja kepada ibu-ibu bahwa belum bercalon lagi dan nomornya nomor 2 Sebelumnya dukungan terhadap Ibn Sina datang dari beberapa kelompok masyarakat seperti BPK dan komunitas lainnya di Banjar Masin Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!